Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama-tama alasan kenapa aku buat video ini video ya pokoknya yang kalian tengok di thumbnail karena hari ini aku mau buat video tentang video terakhir aku di YouTube dan aku ini menyerahin kepada teman-teman semua ini bukanlah real tapi ini nggak nyata kepada teman-teman semuanya maafin aku ketika ada salah di dalam video-video aku sebelumnya di video kali ini aku mau izin untuk pamit dan nggak buat video-video lagi di YouTube tapi itu cuma satu menit aja nanti aku bakalan buat lagi tapi hari ini aku mau cerita sedikit kayak mana caranya untuk menjadi youtuber yang miskin yang pertama kalian harus bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang terdiri berikannya jangan kalau udah dikasih kamera satu petingkah minta kamera dua kalau ada duit udah tahankan aja buat kalian yang sedang berusaha menjadi youtuber kaya berusaha aja nanti kaya aku nggak kaya-kaya alasan yang kedua kenapa aku buat video ini adalah video terakhir aku di YouTube karena yang pertama usaha aku itu udah udah naik usaha aku kalau kalian belum tahu bisa cek di bawah usaha aku adalah menjual barang-barang bekas seperti plastik ini plastik bisa juga Mouse kayak gini buat kalian yang pingin beli kayak gini cari aja di toko-toko terdekat bukan aku yang jual ya ya hari ini aku akan cerita sedikit kepada kalian semua Bagaimana caranya aku udah berpengalaman lama di YouTube padahal satu tahun pun belum aku mau kasih tahu sama kalian ini nyata ya dulu aku buat di YouTube itu tahun 2018 gitu ya jadi bagi kalian yang belum tahu bisa cek video-video aku yang lama kalau nggak keren cek tengoklah ya tengok ya kita lanjut aku pertama kali buat YouTube itu tahun 2018 di tahun 2018 itu youtuber-youtuber udah bukan sedikit lagi ya udah mungkin udah ratusan atau ribuan atau jutaan negas ya Nah jadi disini aku mau ngasih tahu bagaimana perjalanan aku ketika menjadi youtuber miskin yang pertamanya aku mau cerita tentang kehidupan aku aku dilahirkan oleh bapak dan mamaku dan kalau enggak ada orang itu aku aja jadi dan terus aku mau buat YouTube ini karena keterbatasan ekonomi dan kata-katanya katanya-nya katanya sinya katanya di YouTube itu bisa menghasilkan uang ya udah aku buat itu dan sampai sekarang belum menghasilkan uang dan mungkin aku enggak tahu kedepannya udah menghasilkan uang atau belum jadi bagi kalian yang udah kecewa sama video-video aku sebelumnya maafkan aku karena aku memang bikin kecewa kenapa aku bikin kecewa karena muka aku udah kayak gini cuman lagi aku mau bilang sama kalian semuanya supaya baik-baik kalian di sekolah nggak usah melawan nama guru kalau udah lemah pauk bodoh nggak usah kalian lawan dulu kalian itu ya duduk diam kalian pulang itu nilai juga yang sama guru ya itu pesan aku satu pesan aku yang kedua jangan bertentengan kalian kalau mau jadi youtuber itu ulanglah dari bawah sampai ke atas gitu mencoba aku dulu kan dulu aku ngedit sampai jam tiga sore ya kalau kalau kalian pun kalian tengok jam sampai jam tiga sore pun kalian bodoh namanya ya aku ngedit dulu sampai jam tiga sore sampai ngantuk-ngantuk kayak gini ya nantuk itu kayak gini ya ya bukan gini Oke aku dulu ngedit-ngedit video pakai HP ini pakai HP ini aku ngedit video pakai ini sumpah ini HPnya tahu ini bisa ngedit pakai HP karena aku ngedit pakai HP ya udah pakai HP aja aku ngedit nggak mau aku ngedit-ngedit pakai laptop pakai komputer payah nanti Oke jadi bagi kalian yang pengen sukses semacam tali lintar macam beri hari Cis kok sebut merek Astagfirullah Hai baik kalian yang pengen sukses semacam Mbak Im Wong macam Mbak William itu bisa kalian dapatkan dengan cara raihlah mimpi kalian dengan sebetul-betulnya jangan se-ecek-eceknya karena se-ecek-eceknya sebetul-betul lebih betul lagi makan mie terus dicampur air hangat terus diminum pakai teh manis dingin tuh enak wali jadi aku disini mau bilang sama kalian semua aku dulu tuh pernah ngedit-ngedit video sampai jam 5 pagi ya guys sampai jam 5 pagi itu aku dimarin sama orangtuaku kenapa aku dimarin sama orangtuaku karena aku ngeditnya itu di TV ya aku dulu TV aku tuh kurangku sangka ya TV aku tuh udah layar sentuh jadi maka aku tekan-tekan gini macam inilah ya ini macam ini aku tekan-tekan maka tiba-tiba TV nya rusak gitu kan sampai situ aku nggak nggak menyerah begitu aja aku coba lagi coba-coba dan coba dan ternyata aku sampai ke angka 700 subscriber dan aku belum mendapatkan apa-apa dan aku cuman mendapatkan satu buah lampu buah lomba lampu yang kalau dihidupkan di sini bisa mati ya ini kalau dimasukkan ke lubang hidung kalian inalilahi betul aku sumpah Oke di video terakhir ini aku pengen minta maaf sama kalian sejujurnya ya aku pengen minta maaf salim kalian semua karena video-video aku yang udah kalian tonton tidak begitu faedah tapi kalian bantul aku kasihan aku udah kayak gini nggak kalian tonton nggak kalian share aduh ini video terakhir aku loh jadi bagi kalian yang ingin dapat motivasi dari aku bisa di DM Instagram aku di bawah ya motivasi aku tuh sangat banyak Bagaimana caranya menjadi orang yang pede memakai jilbab di kamera dengan tampang seperti ini aku bisa mempelajari kalian gitu oke aku bercerita sedikit aku tinggal di keluarga yang miskin ya di keluarga yang miskin bukan berarti nggak bisa makan nggak bisa minum cuman makan menteri aja ya aku di keluarga miskin itu miskinnya satu miskin cewek yang kedua miskin cowok aku ada cowok karena aku cowok dan yang ketiga miskin bola lampu tengoklah bola lampu bola sama lampu tidak bisa disatukan jadi aku nggak ada bola lampu disini tapi aku ada lampu ya Oke aku mau biar ngasih tau sama kalian semua aku dulu pernah baca-bacain komen kalian yang haters-haters aku itu bilang kayak gini eh kamu kok mukanya macam misalnya ya aku biasa aja padahal di dalam hati aku udah sedih banget gitu guys ya udah ya udah aku putuskan pada hari ini aku bakalan berhenti untuk nge-youtube dan aku hari ini upload tanggal 10 eh aku upload tanggal berapa nih ya nggak tahu aku pokoknya upload hari ini aku besok akan kembali lagi di YouTube dengan konten-konten yang nggak berfaedah lagi guys jadi maafin aku untuk satu menit aku akan keluar dari YouTube dan untuk satu menit lagi aku akan masuk ke YouTube jadi bagi kalian yang jangan sungguhku merasa resah dan jangan lupa saksikan video selanjutnya karena aku akan buat part 2 nya untuk saya pamit terimakasih guys I love you so much I love you